Intro Halo guys, balik lagi sama gue Anes dari Kotak Game. Seperti yang diketahui, konektivitas 5G akan segera hadir di Indonesia. Provider Telkomsel secara perlahan telah memperkenalkan layanan 5G mereka. Yang berarti kita akan kedatangan konektivitas 5G yang sudah berada di depan mata. Namun, tahukah kamu jika jaringan 5G Telkomsel menggunakan pita frekuensi 2,3 GHz atau Band 40? Yang berarti hanya HP 5G yang punya Band 40 saja yang dapat digunakan di Indonesia. Eid, tenang jangan khawatir. Sekarang ini sudah banyak kok pilihan HP yang mendukung konektivitas 5G dengan Band 40? Kali ini, kru Kotga telah merangkum beberapa HP yang telah mendukung konektivitas 5G dari yang termurah sampai yang termahal mulai dari budget 3 jutaan saja. Penasaran ada HP apa saja? Tapi sebelum kita masuk, ada baiknya untuk subscribe channel Kotak Game dulu ya. Dan jangan lupa untuk nyalain tombol lencengnya. Untuk HP yang pertama, ada Oppo A74 5G. Produk ini menjadi opsi termurah jika kalian ingin punya HP yang mendukung koneksi 5G. Dibekali dengan jeruan Snapdragon 480 5G, RAM 6GB, dan memori internal 128GB. HP ini juga hadir dengan layar IPS 6.43 inci Full HD, dibekali dengan 4 kamera belakang dan kamera depan 16MP. OPPO A74 5G menjalankan interface ColorOS 11.1 V2.1 berbasis Android 11 dan punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan fast charging 18W. Bicara harga, Oppo A74 5G dibanderol mulai harga dari 3 jutaan. Selanjutnya ada Galaxy A32 5G dari Samsung. HP terbaru dari Samsung ini bisa menjadi opsi kalian yang mendukung koneksi 5G. Dibekali dengan MediaTek Dimensity 720, RAM 8GB, dan memori internal 128GB. Hadir dengan layar TFT 6.5 inci, HD, dibekali dengan 4 kamera belakang dan kamera depan 13MP. Oh iya, Samsung Galaxy A32 5G menjalankan interface One UI 3.1 berbasis Android 11 dan dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh plus fast charging 15W. Sama seperti Oppo A74 sebelumnya, Galaxy A32 5G dibanderol mulai dari harga 3 jutaan saja. Lanjut yang ketiga nih, ada Huawei Nova 7 5G. HP Huawei yang satu ini bisa jadi alternatif yang sudah mendukung 5G. Memiliki jerewan Kirin 985 5G, RAM 8GB, dan memori internal 128GB. HP ini juga hadir dengan layar OLED 6.53 inci yang Full HD, dibekali dengan 4 kamera belakang dan kamera depan 16MP. Huawei Nova 7 5G menjalankan interface MIUI 10.1 berbasis Android 10 dan dibekali dengan baterai berkapasitas 4000 mAh plus fast charging 40W. Sudah mulai range harga yang rada mahal nih, Nova 7 5G dibanderol mulai dari harga 5 jutaan. Keempat ada Oppo Reno 5 5G. HP yang hype yang doyan kolaborasi ini bisa jadi opsi bagus nih untuk kalian yang ingin meminang handphone yang sudah support koneksi 5G. Jerewaannya juga sudah bagus kok. Dibekali dengan Snapdragon 765G 5G, RAM 8GB, dan memori internal 128GB. Handphone ini hadir dengan layar AMOLED 6.43 inci Full HD, dibekali dengan kamera, 4 kamera belakang dan kamera depan 32MP. Oppo Reno 5 5G sudah menjalankan interface Color AS 11.1 V2.1, berbasis Android 11 dan dibekali dengan baterai berkapasitas 4300 mAh plus fast charging 65W. Untuk versi biasa non-collab, Reno 5 5G dibanderol dengan mulai harga dari 5 jutaan. Yang kelima ada Vivo V21 5G. Jadi opsi tengah, Vivo V21 5G masuk ke list juga nih. Punya jerauan yang cukup sabi yaitu dengan Dimensity 800U 5G, RAM 8GB, dan memori internal 128GB. Vivo V21 5G juga sudah punya layar AMOLED 6.44 inci Full HD, dibekali dengan 3 kamera belakang dan kamera depan 44MP. Hape ini menjalankan interface FunTouch 11.1, berbasis Android 11, dan dibekali dengan baterai berkapasitas 4000 mAh plus fast charging 33W. Bicara harga, sama kayak 2 hape sebelumnya nih. Vivo V21 5G dibanderol mulai dari harga 5 jutaan. Yang ke-6 ada Poco F2 Pro. Semakin mahal nih, semakin mantap juga kualitasnya. Poco F2 Pro. Hape Garang 1 ini dibekali dengan Snapdragon 865 5G, RAM 6GB, dan memori internal 128GB. Poco F2 Pro dibekali dengan layar Super AMOLED 6.6 inci Full HD, dan juga sudah punya 4 kamera di belakang, plus kamera depan yang punya resolusi 20MP. Poco F2 Pro menjalankan interface MIUI 12 berbasis Android 10, dan dibekali dengan baterai berkapasitas 4700 mAh plus fast charging 30W. Dengan fitur dan spesifikasi yang ditawarkan, hape ini dibanderol mulai dari 6 jutaan. Yang terakhir, ada hape Sultan Samsung Galaxy S21 5G. Galaxy S21 jadi hape kelas high-end pada list kali ini. Dibekali dengan jeruan Exynos 2100 atau Snapdragon 888, RAM 8GB, dan memori internal 128GB. Hape ini hadir dengan layar Dynamic AMOLED 2X 6.2 inci Full HD, dibekali dengan 3 kamera belakang, dan kamera depan 10MP. Samsung Galaxy S21 5G menjalankan interface One UI 3.1 berbasis Android 11, dan dibekali dengan baterai berkapasitas 4000 mAh plus fast charging 25W. Nah, karena hape Sultan, hape smartphone ini dibanderol dengan harga yang cukup mahal, mulai dari 10 jutaan. Itulah rekomendasi smartphone yang sudah mendukung konektivitas 5G. List smartphone di atas sudah terbagi sesuai budget, spesifikasi, dan angka benchmark yang dimiliki. Perlu diingat, harga di atas bisa saja berubah tergantung dari harga reseller. Jika kamu memiliki list tambahan, jangan ragu untuk menyebutkannya di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka, komen, dan share. Gue Anes, pamit dulu. Ciao! Sub indo by broth3rmax